Itu flashlight-nya Oh Beneran kan ada Nenis Ini guys Hampir aja guys Kita ditakur sama Nenis Halo guys Balik lagi dengan Banjubu disini Kali ini Banjubu para Banjubu Mau ngajakin kalian untuk lanjutin lagi Garten Obama Fan Man Jadi Banjubu udah cek ya Di wuki-wuki itu udah ada 2 video baru ya Ternyata kemarin kita akan temui sama si Google Bu Dan lihat secret room-nya Ada ruang rahasianya Kita bakal lihat lanjutannya Ya udah langsung saja kita mulai Let's go Oke guys Kita masuk ke ruangannya si Google Bu nih ya Google Bu ini yang Dia tuh ngurusin dokumen-dokumen Oh iya iya Where have you been? Dia nanya Hei kamu dari mana aja? Aku dari sini Aku menghabiskan 20 menit menunggu kamu Aku menghabiskan 20 menit nungguin kamu Ya ampun cuma 20 menit doang Ya lama Mama Cil Nungguin 20 menit lama tau Aku Goggle Bu The archivist and documentologist of Garten Oh dia nanya diri aku adalah Google Bu Aku adalah yang nyimpen semua archivist dan juga file di Garten of Bamba Bukannya Google Mbah Google Mbah Eh Mbah Google itu Google Mbah lagi Google Bu Mbah Mama Cil Astaga Boss wants you to sign up few papers Just to be sure you won't leave the Garten And you know Some internal rules and stuff Take this papers and sign up them here and there Oke kita suruh tanda tangan dokumen Don't believe anything you see Your memory was lost Jadi Kemarin itu sebelum kita suruh masuk ke sini ya Sama si Google Bu Itu ingatan kita kan dihapus sama si Mr. Dadadu Kita dikasih asap itu loh Iya kita lupa semua Kita tuh mau ngapain Mau cari boci-bocil padahal ya Oke oke Dia tuh kayaknya kasih secret message sama kita ya Google Bu ini kayaknya ngasih tau bahwa Memorimu itu udah Apa ingatanmu itu udah Hilang Terus kamu jangan percaya siapapun ya Berarti termasuk Google Bu dong gak boleh dipercaya Iya lah kan kita gak tau Dia tuh baik atau jahat Mama Cil Oke guys kita lanjut ya guys Disini kalau gak salah inget ya Oh ini adalah si Handy Mendy Kemarin Bang Cupu salah ya Waktu komenin yang video sebelumnya Itu Bang Cupu sebutnya tuh Smarty Marty Smarty Marty tuh Gurita Yang anaknya Siapa itu yang maknya jahat itu loh Udah meninggoy lah ya Dia udah gak selamat ya Why am I carrying these boxes Handy Mendy tuh dia Masih kerja guys Tapi guys ini guys Kalian liat guys Si Handy Mendy itu udah jadi Anak buahnya Sir Dadadu guys Tuh kalian bisa liat ya Ada glowing-glowingnya Ini Handy Mendy Handy Mendy tuh Yaudah dibawah pengarus Sir Dadadu Nah disini guys Kita bakal masuk ke ruang Ruang kelas ya guys Ini ruang siapa cuy Ini disini ada ruang kelas Mama C Ada bocil-bocil disini Mama C Jadi karena pembukaan Garten of Banban lagi Itu banyak bocil-bocil Yang masuk lagi Jadi murid nih ya Dia ada sekolah di Garten of Banban Tuh kan ada Banbalina Tuh Ya kan kan bisa liat guys Ada bocil-bocil disitu guys Bocil semua Jadi dia itu kayak ngajarin bocil-bocil Tapi masalah Itu udah dibawah pengarus Sir Dadadu guys Tuh Ya kan Liat tuh kan matanya glowing gitu kan Tuh bocilnya masih ada Nah disitu guys Anak-anak barunya Bocil-bocil yang baru Itu pada hilang semua Ya ampun Tuh guys Oke sekarang kita Liat lanjutannya guys Bocilnya kemana cuy Gak tau Dibawah sama Banbalina Tuh disini ada kayak Ada kerasnya kan Tuh kan Jadi ada yang mau datang Biarkan aku ngumpetin Kamu sekarang Gitu katanya Ini kan si Google Bu itu baik Loh kayaknya ya Jangan percaya Apa yang kamu lihat Apabila lampu terlihat Tidak ada yang benar-benar Tidak ada yang benar-benar Tidak ada yang benar-benar Jadi kayak gitu guys Jangan Sampai kamu percaya Siapapun Ketika lampu itu mati Maka bakal kelihatan Siapa yang udah Dibawah pengaruhnya Sir Dadadu Jadi yang glowing-glowing itu Udah jadi Anak buahnya Sir Dadadu Oh gitu ya Iya Tuh Tuh kan Banbalina Udah kena penaruh Banbalina Udah bukan jadi temenmu lagi Makan Aku mau makan Little babies Aku mau makan Little babies Dia mau makan Mau makan Bucil-bucil Bayi-bayi Dia pergi Jangan ke bawah Aku perlu Bantu aku Dengan projek Oke Jadi kita sekarang Mau bantuin Secret Project Project rahasianya Si Google Bu Kayaknya Google Bu ini baik Dia belum terpengaruh Jadi anak buahnya Sir Dadadu deh Jadi dia punya misi Untuk menyembuhkan Semua guru-guru Yang ada di Garten Oban-Ban Yang sudah dibawa Pengaruh Sir Dadadu Oh dia bisa nyembuhin Iya Dia mau bikin Sembuh semua tuh Tuh Bossnya itu udah menjadi gila Sir Dadadu itu udah jadi gila Oh Jadi dia mau ngasih kita Senter ajaib Nanti kalau kita Senter Kita bakal tau Dia itu udah terpengaruh Sir Dadadu Atau belum Loh terus Kita kan gak boleh Ketemu Cuy Kalau Sama monster-monster Kalau lampunya hidup Gapapa Mama chill Oh Oke Sekarang kita bakal ke rumah pohon Katanya guys Ini ada akses kart Ya guys Oh kita turun guys Turun ya guys Kita turun lagi guys Makin ke bawah guys Bunyinya gak enak cuy Gelap yang pasti mama Kaget Oh Ngeget Kikstar Sebentar Kikstar udah dibawa pengaruh Atau belum nih ya Kita gak tau nih Apa yang kau lakukan di sini Ah Tidak Bosnya bilang dia menunggu Aku Dan lebih baik Tidak menunggu dia Menunggu dia Sebentar Maksudnya Katanya Dia lagi ditunggu Bos dan Bos gak suka Menunggu dia Bos siapa Apakah dia udah jadi Anak buah Nanti kayaknya kita Senter ini nih Ini juga berpengaruh Ketika kamu selesai Dengan bisnis Selesai ke bos Oke Dia tuh kayaknya Tanpa Ngerasa bersalah gitu loh Dia gak sadar Kalau udah dibawa pengaruh Serta Dado guys Oke kita Misi kita Dengan misi center guys Apa itu Subject yang favorit di sekolah Owl Ghibra Tunggu Tunggu Itu cuma jenis Apa Oh Itu jester Cuy Masa jester Jester Kan dia sukanya Run away She is insane Annoying fool You've been getting too much On my nerves Hah Itu separa Separa Ghibra Kan dia lepas itu loh Wah Tunggu jadi dua Iya makanya Little babies Oke She left Jump downstairs I need you to help me With my secret project Oke Sebentar Yang jadi pertanyaan Kenapa sih Ban Balena itu Jadi suka makan Little baby ya Apa gara-gara Udah dibawa pengaruh Sir dadadu ya Jadi jahat ya Jadi Kayak ada efek Jadi monster gitu guys Dia mau menyembuhkan semua guru-guru yang ada di Garten of Bamban Sebelum makan bocil-bocil Sebelum semuanya terlambat Dia mau menyelamatin bocil-bocil yang ada di Garten of Bamban Tuh kan Treehouse Take this card and take to my treehouse Jadi ada rumah pohon katanya Sebentar Sebentar Berarti ini Semua yang ada di Garten of Bamban Manggil sir dadadu itu boss ya Sebutannya boss Kayaknya dia itu boss Paling boss Tuh kan Kamu bakal spesial flashlight Lampu center yang sangat spesial Ini kita mau ngambil Cepat Kita tidak mahu siapa yang menangkap kita Oke Kita harus cepat katanya Jangan sampai ada yang menangkap kita Oke Cepat 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 Si kickstar kenapa bisa terpengaruh juga ya guys Emang bener tuh kickstarnya Lengkap pengaruh Soalnya ngomong boss juga nih Dengerin guys Dengerin guys Beneran guys Kickstarnya udah jahat Hey you What are you doing here Ah Never mind The boss said he's waiting for me Tuh kan The boss said he's waiting for me Jadi kata boss Dia tuh lagi nungguin saya Dan boss gak suka nunggu Tuh Ini juga berlaku sama kamu Pokoknya kalau kerjaanmu udah selesai Kamu harus segera gak the boss Katanya gitu Jadi ketika kamu selesai dengan bisnis Lepasnya kembali ke boss Oke See ya Oke Dia pikir kita udah terpengaruh juga kali Apa subjek yang favorit di sekolah Owl Gibral Tuh kan Dia bikin joke Apa Kelajaran favoritmu di sekolah Kata dia Aljabar Matematika Tuh Parok Tuh Parok Tunggu Kau terlalu banyak Kau terlalu banyak Kau terlalu banyak Akhirnya Kau terlalu banyak 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 Joknya dengan joknya Kau terlalu banyak Dia mau kasih kamu Biar ketah Iya Dia tuh udah Udah ngikutin Si Google Bu Ini seminggu Sambil nyeritain Jok-joknya Yagal lucu Garing gitu Apa Apa Objek sekolah Yang paling Kamu suka Aljabar Gitu Lucu dari mana belum, belum, belum dia nanya, apakah kamu sudah dapet senternya? iya belum oh iya, aku lupa bahwa kamu slow well, kita bisa pergi bersama kalau kamu mau oh iya, aku lupa kalau kamu itu slow banget gitu kita dibilangin lambat guys sebentar, sebentar ini kok Bang Jupu jadi ingat di Garten of Ban-Ban ke-6 ya? yang apa? jadi kita itu harus ngelewatin di bawah lampu-lampu oh iya, kita gak boleh tempat gelap karena kalau tempat gelap itu ada anak buahnya Sir Dada du guys nakti, nakti 1 nakti 1 itu suara apa sih? itu kayak suaranya Sir Dada du deh, tapi gak jelas dia ngomong apa guys oh, dia dipanggil sama bos juga tapi kalau kalian lihat ya gak, dia ini baik Mama Cik Ini baik aslinya Kalau dia jahat tadi Pas gelap-gelap Dia udah jadi glowing juga Tapi dia ini nyamar Terus aslinya Aslinya ya Google Bu Ini kalau Bang Jopo bilang Dia itu kayak Burung hantu ya Iya Owel ya Owel Iya kan Soalnya matanya gede banget Terus selingannya kayak gitu Oke kita coba Oke katanya kamu harus Ngambil flashlight Kemudian temukan aku Di rumah pon Tuh di atas tuh ada tangga Kita harus naik Nah tuh kan Ini tepat Si Nenis itu bukan sih guys Jangan-jangan Nanti kita ketemu Nenis Lagi guys Serem banget guys Oke guys Kita naik ke atas guys Oke Rumah pohon guys Kita gak boleh tepat gelap Mama chill Ada noktiwan Oh ini ada pintu nih Kita masuk guys Itu gak gelap guys Disini guys Eh Gak-gak-gak Kayak ada suara Napas gitu Cepet masuk Tutup Oh kayak Musiknya granny Jadinya Jangan-jangan Ada granny disini guys Kayaknya Kayaknya Itu flashlightnya Tuh Beneran Kan ada Nenis Ini guys Aduh kita senternya Harus ya Oh senternya gak dibawa sih Kok dia hilang guys Oh no Dia hilang guys Itu Nenis guys Beneran guys Ayo ambil Ambil senternya Kita mau dibakar Di atas rumah pohon guys Tidak Buka-buka Yang kekunci Kekunci guys Oh gimana ini Gimana Oh ini Ini ada yang bolong Untung ada yang bolong guys Lompat Oh Hampir aja guys Kita ditangkep sama Nenis Oh Ini Nenis guys Beneran guys Beneran Dan itu The Nenis guys Yang kemarin itu Kita lihat di Garten Oh ban-ban ke enam Tapi ngomong-ngomong Dia itu baik atau jahat ya Tapi kemarin itu Kita kena jumpscare sih Kita cuma di jumpscare sih Gak di apa-apain lagi Tapi kalau jahat Kenapa namanya Nenis Nenis itu kan kayak pengasuh gitu Gimana sepengasuh jahat sih Iya Nenny Granny Nenny Granny Iya sih Mirip-mirip ya Kita tunggu aja lanjutannya Next video guys Iya